Pendekar Latah Jelit 16. Nona Siang, aku harus berterima kasih akan pertolonganmu tapi ku harap kau tidak menjelekan temanku. Siang Cheng Hong cekikikan geli, tiba ia ulurkan tangan, dengan ketiga jarinya dia cekal uratna di pergelangan tangan Hing Chiao, semula Hing Chiao kaget, dia ingin meronta, tapi tidak punya tenaga. Jangan gugup, aku periksa penyakitmu, kata Siang Cheng Hong, sesaat kemudian dia menambahkan. Racun yang bersemayam dalam tubuhmu teramat lihai, untung kau ada meyakinkan Taiyan Pats yang ku suruh kau berlatih di dalam penjara rumahku dulu, meski kau pingsan, hawa murni dalam badan tetap bekerja melindungi jantungmu, kalau tidak masakah jiwamu masih hidup sampai sekarang? Kau masih ingat tidak waktu itu ku suruh kau latihan Taiyan Pats ini, kau berkukuh tidak mau, akhirnya ku tipu kau sehingga kau menurut dan meyakinkan dengan baik, namun kau tidak mau terima kebaikanku, malah memakiku menipumu meyakinkan ilmu sesat segala sekarang tentu kau sudah insaf akan manfaat dan kegunaan dari Taiyan Pats ini bukan? Apakah kau masih sering ngomel dan salahkan aku? Baru sekarang Hing Chiao sadar bahwa Taiyan Pats telah menolong jiwanya, meski dia sendiri tidak meyakinkan Taiyan Pats ini dengan sukarela, namun kenyataan dia sudah meyakinkan dengan mendalam, mau diibuang pun tak mungkin lagi. Sedang Xiang Cheng Hang adalah orang yang memberi petunjuk dan memperlihatkan gambar ajarannya itu, umpama orang tidak mengagulkan diri sebagai guru, namun menurut aturan Bu Lim sudah termasuk angkatan tua dari perguruan Hing Chiao, orang boleh saja memerintah Hing Chiao untuk mendengar petunjuknya apalagi sekarang orang telah menolong jiwanya, meski hati Hing Chiao tidak senang, dia toh tidak bisa melawannya. Setelah mendengar ucapan orang Hing Chiao mandah masrah nasib saja. Sekali Raih Xiang Cheng Hang pegang urat nadi di pergelangan tangan Hing Chiao, keruan Hing Chiao terperanjat belakangan baru ia tahu orang sedang memeriksa penyakitnya. Setelah memeriksa urat nadi siang Cheng Hang berkata, kau sudah pingsan dua hari dua malam, meski hawa murni. Melindungi jantung dan sudah makan obatku, tapi racun itu teramat lihai, untuk membersihkan sisa kadar racun yang mengeram di badan perlu kau gunakan saluran tenaga dalammu untuk mengusirnya keluar. Sekarang dengarlah petunjukku, biar aku bantu kau sekali lagi, lalu dia genggam kedua tangan Hing Chiao. Hing Chiao sendiri sudah kehabisan tenaga tak mungkin bisa mengerahkan tenaga murni, dengan saluran tenaga hangat dari kedua tangan siang Cheng Hang, pelan baru terhimpun tenaganya. Terbayang oleh Hing Chiao akan dendam negara, teringat akan kewajiban dirinya, dan lagi berbagai penasarannya, terutama perangkap yang dilakukan oleh kawanan busu pemerintah, betapapun dia harus menyelidikinya biar terang duduk persoalannya. Mengingat berbagai persoalan ini, terpaksa diadiam saja menerima bantuan dan pertolongan siang Cheng Hang, setelah saluran hawa murni siang Cheng Hang berputar tiga kali di seluruh badannya, keringat gemrobios membasai badan Hing Chiao, namun semangatnya sudah mulai pulih. Siang Cheng Hang lepas tangan, katanya, meski kau tak acuh terhadapku, aku tetap baik terhadapmu. Kini jiwamu sudah selamat, terserah bagaimana sikapmu selanjutnya tergantung dari sanubarimu sendiri. Hing Chiao serba salah, katanya setelah bimbang sekian lamanya budi pertolongan nona siang, sudah tentu aku amat berterima kasih. Terima kasih secara omong kosong saja tukas yang Cheng Hang. Budi pertolonganmu sulitku balas, aku sendiri pun tidak tahu apa yang harus kulakukan. Coba kau pikir, Tai Yan Patsa adalah ajaran tunggal keluarga ku yang tidak boleh dipelajari orang luar, Cihuku saja tidak diizinkan belajar oleh Ciciku, kenapa aku malah mengajarkan kepada kau Maksudnya bahwa Hing Chiao lebih dekat dengan dirinya daripada Seng Chiao, berarti Hing Chiao sudah dipandangnya bukan orang luar lagi. Merah selebar muka Hing Chiao, sahutnya tersekat, nona siang, hal ini, maksudnya hendak menampi kebaikan gadis yang sedang mekar ini, namun dia tak tahu apa yang harus dia ucapkan. Tak nyana tiba siang Cheng Hang menarik muka, tanyanya sambil menatap Hing Chiao, kau panggil apa kepadaku? Nona siang, apa, apakah panggilan ini tidak benar? Siang Cheng Hang menyeringai katanya dingin mencibir bibir, kau sudah mempelajari ilmu silat dari keluarga siang kami, masakah masih memanggilku nona siang lagi? Hing Chiao melongo dan tak tahu apa yang harus dia perbuat. Memang semula kau tidak mau belajar, tapi Tai Yen Pats sekarang sudah senyawa dengan badan atau ragamu, umpama kau tidak kera, kau sudah terhitung murid perguruan kita, kecuali kau mengutungi kaki tanganmu, kalau tidak setiap kau menggerakkan kaki tangan, selalu kau mempergunakan ilmu silat keluarga siang kami. Ingin Hing Chiao menangis, namun air mati sudah serasa kering, ingin mati, mengingat tugas dan tanggung jawab masih membebani dirinya, memangnya aku harus mati hanya karena sedikit persoalan kecil yang merisaukan ini demikian batinnya. Terdengar siang cheng hang berkata lebih lanjut, usiaku kira sebaya dengan kau, tidak mungkin menjadi gurumu, tapi menurut aturan bulim, paling tidak kau harus membahasakan suci kepada aku. Hing Chiao merasa tiada ruginya, segera dia berkata, suci maafkanlah siyaute sedang sakit dan tak mampu memberi hormat kepadamu, biarlah sebelah aku semuh aku menyembah kepadamu. Baru sekarang siang cheng hang tertawa berseri, katanya, menyembah atau tidak bukan soal, sekarang ingin aku tanya, bagaimana sikap seorang sute terhadap sucinya? Yang lebih mudah harus patuh atau tunduk terhadap yang lebih tua. Dan apa lagi? Harus mendengar petunjuk yang lebih tua. Nah, itulah benar, maka selanjutnya kau harus dengar petunjukku. Setiap petunjuk suci asal tidak melanggar keadilan dan kebenaran dan masuk di akal, siyaute pasti patuh dan tunduk. Berubah rona muka siang cheng hang, hektometer, kau masih berani tawar-menawar dengan aku. Kalau kau suruh aku melakukan perbuatan durhaka dan melanggar peri kemanusiaan lebih baik siyaute dihukum saja, betapapun aku tidak mau melakukan perbuatan kotor dan hina-dina. Tiba siang cheng hang terkikik geli, katanya, begitu pun baik, memangnya suci bakal suruh kau melakukan perbuatan jahat? Sampai di sini pembicaraan mereka, tiba seorang dayang masuk memberi laporan, jikoh nio, nona kedua, toa koh ya, maksudnya kongsun ki, datang. Keruan siang cheng hang kaget, katanya, bagaimana Cihu bisa menemukan tempat ini? Hing Chiao pernah disakiti oleh kongsun ki waktu dia tertawan oleh anak buah kongsun ki dulu dan disekap di dalam penjara siang kah po, berkat bantuan siang cheng hang sehingga dia selamat dan berhasil mempelajari tai yan pat sopula, Lantaran nona cantik ini menaksir padanya, kini mendengar kongsun ki datang, keruan kaget juga hatinya. Sute, kau tak usah gelisah, aku akan selalu melindungimu. Cihu takut kepada Cici, Cici pun memberi muka kepadaku, dia takkan berani berbuat apa terhadapku, memang minggatnya siang cheng hang dari rumah di samping jengkel dan dongkol, tujuannya juga ingin menguntit hing chiao dan akhirnya tiba di kang lam, maka apa yang terjadi di rumahnya belakangan ini belum diketahuinya sama sekali. Di luar taunya pula bahwa sang chihu yang dianggapnya takut bini seperti berhadapan dengan harimau ini, kini sudah tega membunuh istrinya sendiri. Waktu keluar ke ruang tamu dilihatnya muka kongsun ki rada pucat dan kurus, sikapnya pun loyo dan bersedih, Sapa siang cheng hang kehranan, cihu, kenapa kau? Untuk apa kau datang ke kang lam? Apa cici yang suruh kau kemari? Ceng mo ai enak kau bersembunyi di sini, cicimu harus dikasihani ingin dia melihatmu yang penghabisan kalipun tak bisa lagi. Siang cheng hang kaget, tanyanya, apa katamu? Aku tidak bisa bertemu dengan cicimu lagi? Kau khawatir aku tidak mau pulang? Kong sun ki unjuk rasa pilu, entah dari mana ia peras air mata, katanya dengan tersengguk, sudah terlambat, kau pulang pun takkan bertemu dengan cicimu, dia, dia sudah meninggal. Walau siang cheng hang sering merengik dan binal di hadapan sang cici, namun hubungan ikatan batin sesama saudara sepupu betapapun masih tebal dalam sanubarinya. Serasa mendengar bunyi geledek, sesaat dia berdiri terbelalak kaget, sesaat kemudian baru dia menjerit keras, apakah tamu, cicimu sudah meninggal? Ya, dua bulan yang lalu, dia sudah meninggalkan kaseorang diri. Aku tidak percaya, siang cheng hang menjerit, kera bagaimana cicimu bisa meninggal. Badannya sehat kuat, luekangnya tinggi, tidak sakit tidak menderita baik saja kenapa bisa mendadak mati. Kong sun ki meringis getir, katanya pura sedih, kalau dikatakan memang akulah yang menjadi sebab kematiannya. Hoa Kok Ham adalah musuh besarku, hal ini kau sendiri sudah tahu, setelah kau berlalu dari rumah, Hoa Kok Ham dan Hong Lei Moli kembali menggerebek ke rumah kita, cicimu bantu aku menghadapi musuh, tak beruntung dia terluka kaki kempat mehnya oleh pukulan Hoa Kok Ham, malam itu juga tak tertolong lantas menghembuskan nafas sebelum ajal hanya kau saja yang selalu dirindukan dan dikhawatirkan. Kepandayan Hoa Kok Ham seorang saja cukup menandingi korg sun ki suami istri, apalagi dibantu oleh Hong Lei Moli, maka siang cheng hang mau percaya akan obrolan cihunya, sekian lama dia terlonggong, mendadak pecah jerit tangisnya, teriaknya, Cihu, kau harus menuntut balas bagi sakit hati cici. Sudah tentu aku harus menuntut balas, soalnya kepandayan musuh terlalu tangguh, cuma terserah kau mau tidak patuh akan pesan cicimu yang terakhir. Sebetulnya apa kehendak cici kepada ku tanya siang cheng hang, dia rada heran mendengar ucapan cihunya. Jangan kau anggap aku terlalu brutal dan kurang ajar, soalnya musuh terlalu tangguh, tenaga kami berdua belum. Tandenggannya, apalagi dia dibantu Hong Lei Moli. Memang Hong Lei Moli adalah sumo aiku, namun ajaran ilmu perguruan kami aku bukan tandingannya, kini dia sudah tergila kepada Hoa Kok Ham, terang berani menentang kehendakku. Jadi kita tak punya harapan untuk menuntut balas cicimu tau sampai di mana taraf kepandayan silatku, oleh. Karena itu sebelum dia ajal, dua ilmu beracun dari keluarga siang kalian dia turunkan kepadaku. Ciciku sendiri tidak berani melatih kedua ilmu beracun itu, masakah dia mewariskan kepadamu? Kong Sun Ki angkat kedua telapak tangannya dan digoyang di depan matu siang cheng hang, katanya, tidak percaya, coba lihat. Apakah ini bukan hukut siang dan hoa hiak tu? Tampak telapak tangan kanan Kong Sun Ki merah gelap dan kental, hawa hitam di telapak tangan kanannya terendus berbau busuk, sementara telapak tangan kiri berwarna merah darah menyala, keruan siang cheng hang terkesiap kaget, katanya, hukut chi yang sudah mencapai tingkat keempat sementara hoa hiak tu sampai tingkat kelima, Cicu, cepat sekali kemajuan latihanmu, maklumah waktu kecil siang cheng hang pernah melihat latihan ayahnya, meski ayahnya tidak menurunkan kedua ilmu beracun ini, tapi dari warna telapak tangan itu dia dapat membedakan tingkat latihannya. Sudah tentu siang cheng hang tidak sangsi lagi, kayaknya, Cihu, tahukah kau, karena melatih kedua ilmu beracun inilah ayah sampai menemui ajalnya? Aku tahu, tapi sebagai suami cicimu, meski harus berkorban demi kepentingannya, terpaksa aku harus berani menyerempet bahaya. Merah metu siang cheng hang, katanya berlinang air mata, Cihu, tak nyana, begitu baik kau terhadap Cici. Memangnya kau sudah tahu bagaimana sikapku terhadapnya biasanya, demi menuntut balas sakit hatinya maka aku hidup sampai sekarang, kalau tidak aku sudah bunuh diri mengikuti jejaknya. Lebih terketuk dan haruh hati siang cheng hang, pikirannya bergolak, bibir tergigit kencang, seolah ada omongan yang hendak diakemukakan, namun Kong Sang Ki tak sabar lagi menunggu, akhirnya dia bertanya, kalau tak salah gahu, ayah mertua, dulu sudah latihan sampai tingkat ke-8, sebelum ajal beliau, berhasil menemukan care untuk mengatasi bahaya chow hawe ejip moe yang mengakibatkan racun menggerogoti badannya sendiri, apa benar? Apa Cici yang memberitahu kepadamu? Memang ayah sudah berhasil menyelami care, terbaik untuk mengatasi bahaya chow hawe ejip moe itu. Tapi care itu harus dilandasi dengan lewekang perguruan kita pada tingkat tertinggi baru bisa berhasil dengan gemilang, kalau sebaliknya bahayanya malah lebih cepat dan lagi care itu hanya kesimpulan ayah saja sebelum ajal, jadi belum pernah dipraktekan, apakah manjur belum diketahui ayah sendiri pun tak begitu yakin. Apakah Cici tidak menjelaskan kepadamu? Keadaan Cicimu sudah hamat gawat, sudah tentu tidak sempat banyak bicara lagi, tapi aku sudah bertekad meski bahaya apapun yang harus ku hadapi, aku tetap akan meyakinkan kedua ilmu beracun ini. Cihu, kau benar bertekad hendak matinya? Ya, Cicimu sudah tahu akan tekadku ini, maka dia suruh aku mencarimu untuk berunding, entahkah suka menerima pesan terakhir Cicimu sebelum ajal? Cihu lekaslah kau katakan, kalau bisa menuntut balas bagi kematian Cici, apapun dapat ku terima. Cicimu minta supaya kau bantu aku menyempurnakan latihan kedua ilmu racun ini, dia punya sebuah harapan, supaya, supaya kau. Harapan apa? Cihu? Kenapa kau pelegak-peleguk? Merah muka Kongsun Ki, dia bersikap malu, katanya, dengan Cicimu kami tidak punya keturunan, harapan Cicimu supaya kau, kau meneruskan kedudukannya, kami menjadi suami istri, pertama mengharap kau bantu aku meyakinkan kedua ilmu beracun itu, kedua, supaya keluarga kita mendapat keturunan. Ternyata dalam latihan mencapai tingkat keempat dan kelima pada kedua ilmu beracun itu, Kongsun Ki menemui hambatan yang tidak sejalan dengan ajaran yang tertera di dalam buku catatan, terang lintangan ini merupakan bahaya yang bisa menewaskan jiwanya maka Kongsun Ki tidak berani melanjutkan latihannya, untung dia ada meyakinkan Tai Yen Patsok. Sayang Tai Yen Patsok hanya pupuk dasar latihan luekang saja dengan dasar Tai Yen Patsok inilah baru bisa meyakinkan ilmu luekang tingkat lebih tinggi lagi sebagai landasan untuk menyempurnakan latihan kedua ilmu berbisa itu. Luekang ajaran keluarga siang merupakan aliran tersendiri bukan golongan sesat atau aliran lurus, jadi aliran yang menempatkan diri di tengah, serta membuka jalannya sendiri dan belum pernah terjadi sejak zaman dahulu kala, untuk melatihnya bukan soal gampang di samping selalu harus mendapat petunjuk yang sung, meleset sedikit saja bukan saja bakal gauhawai ejipmo, segala daya upaya pun bakal gagal total. Kongsun Ki memang seorang culas dan egois yang pintar berpikir demi kepentingannya sendiri, dengan bujuk rayu dan cerita bohongnya, bukan mustahil dia berhasil menipu siang. Cheng Hang mengajarkan ilmu luekang tingkat tinggi itu, namun dia sendiri masih menguatirkan keteguhan hati siang Cheng Hang dalam memberi ajaran itu kepadanya, apalagi ilmu luekang itu serba rumit dan mendalam dalam setiap langkah latihan dirinya harus selalu dijaga dan diberikan petunjuk demana perlu supaya latihannya tidak salah jalan, karena sedikit meleset saja, kalau sudah ketelanjur, untuk menolong diri sudah kasep. Oleh karena itu setelah Kongsun Ki berpikir pulang pergi mencari daya untuk mengatasi berbagai kesulitannya ini, maka timbulah pikiran brutalnya, siang Cheng Hang lebih muda dan kurang pengalaman jauh lebih gampang ditipu daripada cicinya, alangkah baiknya kalau dia ditipu menjadi istrinya, dan lagi alasan dirinya tepat demi membalas dendam saudara tuanya, masakah siang Cheng Hang tidak akan memberikan ajarannya dengan tekun dan hati? Di luar taunya rencana yang sudah dia rancang dengan sempurna malah kebalikannya gagal total, semula siang Cheng Hang memang sudah percaya kepadanya, jikalau dia cuma minta siang Cheng Hang mengajarkan ilmu luekang itu, siang Cheng Hang pasti tidak kikir dan merahasiakan kepadanya, namun minta dirinya harus kawin dengan Seng Chiu, sekali tidak mungkin, dan mau tidak mau siang Cheng Hang bimbang dan ragu. Dalam sekilas ini malu dan kaget pulau hati siang Cheng Hang, hal ini sungguh amat di luar taunya, mimpi pun takkan pernah terpikir dalam benaknya bahwa Seng Chiu Chiu menghendaki dirinya kawin dengan Chihunya sendiri. Cepat sekali kerja otaknya, berbagai pertanyaan bergolak dalam benaknya, betapapun cintanya sudah diacurahkan kepada Hing Chiao, meski Hing Chiao tidak membalas cintanya, bagaimana juga hatinya penasaran kalau harus kawin dengan Seng Chiu? Dengan muka merah sesaat kemudian baru dah menjawab, Chihu, ini, ini, maaf aku tidak bisa menerima pesan Cici. Berkerut alis Kong Sun Ki, tanyanya tiba, kau tidak mau menerima pesan cicimu, lantaran bocah Seng Hing itu. M, siapakah yang berada di dalam kamarmu? Luka beracun Hing Chiao sudah sembuh, LWE Kangnya sudah pulih selumahnya, di dalam kamar dia sedang bersama dimengerahkan hawa murninya Tai Yen Patsa memang hebat dan luar biasa, setelah keringat dingin gemerobios, semangatnya malah lebih segar dan bergairah, keadaannya seperti dirinya sebelum terluka. Kong Sun Ki sebagai seorang ahli dalam ilmu silat, begitu dia berada dalam rumah, lantas terasa olehnya bahwa di dalam kamar ada suara pernapasan berat dan jelas dapat dibedakan berunapas seorang laki yang sedang bersemadi. Keruan Seng Cheng Hang kaget bukan main, hendak merintangi sudah terlambat. Kong Sun Ki menyeringai iblis, langsung dia menerjang masuk ke dalam kamar tidur Seng Cheng Hang. Kebetulan Hing Chiao baru lompat turun dari pembaringan. Kong Sun Ki segera memapaknya, bagus. Ternyata memang kau bocah keparat ini telapak. Tangannya terpentang lebar. Laksana Cakarelang terus mencengkram ke pundak orang. Dari belakang Seng Cheng Hang mengudak sambil berteriak, Cihu, kalau kau bunuh dia, aku, aku. Belum habis dia bicara belang dua orang di dalam kamar sudah beradu pukulan. Untung luekang Hing Chiao sudah pulih, sementara Kong Sun Ki ragu dan tidak berani membunuhnya, maka cengkraman tangannya hanya menggunakan tiga bagian tenaganya, tujuannya meremas hancur tulang pundak Hing Chiao, tak nyana latihan Tayan Pat Sehing Chiao jauh lebih mendalam, kedua tangan menangkis dengan seluruh. Kekuatannya, cengkraman tangan Kong Sun Ki kena tersampuk miring, badannya tergentak mundur setapak, Kong Sun Ki pun tergeliat. Kong Sun Ki tertawa dingin, ajaknya, aku lupakah sudah latihan ilmu silat kekeluarga siang telapak. Tangan kiri ditepukan pula, kali ini ditambah dua bagian tenaganya, meski luakang Hing Chiao maju berlipat ganda sejak latihan Tayan Pat Sehing, tapi dibanding Kong Sun Ki masih terpaut amat jauh, kini Kong Sun Ki hanya mengerahkan lima bagian tenaganya. Belang kontan dia terlempar ke belakang dan jatuh terlentang. Kebetulan siang cenghang memburu Maju Ming Adang di antara mereka, teriaknya melengking, Cihu, tidak boleh kau turun tangan jahat di kamarku, dia, dia adalah suteku. Kau tak usah gelisah, ujar Kong Sun Ki tertawa, bocah ini belum mampus tanda seru. Eh, kau sudah mengakuinya sebagai sute? Pandanglah mukaku, ampunilah jiwanya, jikalau kau bunuh dia, aku, aku. Kau kenapa? Aku, lebih baik aku pun mati saja. Kau tidak ingin menuntut balas bagi kematian cicimu persoalan Hing Sute tiada sangkut pautnya dengan pembalasan dendam, kenapa kau berkeras hendak membunuhnya? Hing Chiau sudah merangkak bangun, teriaknya, Nona, Nona Siang, jangan kau percaya obrolan Cihumu. Liulia Hiapasti tidak akan membunuh cicimu, malah dia yang menolong cicimu di siang kahpo. Cihumu ini sekongkol dengan Giyok bin Yauhau, pastilah Giyok bin Yauhau itu yang membunuhnya. Hing Chiau hanya bicara menurut dugaan saja karena dia percaya Hong Leng Moli tentu tidak akan melakukan hal ini, sedang persekongkolan Giyok bin Yauhau dengan Kong Sun Ki diketahuinya jelas, cuma dia pun tidak bisa mengajukan buktinya, sudah tentu Siang Cheng Hong pun tak bisa percaya begitu saja, untungnya Siang Cheng Hong masih punya rasa kasihan kepadanya, betapapun hatinya tidak tega bila Hing Chiau terbunuh oleh Kong Sun Ki, lekas dia menyelah, Hing Sute, kau, kau jangan banyak cerewet, lekaslah pergi. Kong Sun Ki menarik mukar katanya dingin, Ceng Mo Ai, kau anggap bocah ini sebagai Sute, apakah kau masih ingat peraturan keluarga Siang? Sudah tentu Siang Cheng Hong tahu akan peraturan ketat keluarganya, setelah melengak dia menjawab, Cihu, kau tidak perlu urus soal peraturan keluarga kita. Kakakmu sudah menenggal, siapa lagi kalau bukan aku yang mengurus. Kakakmu selalu khawatir kau tertipu oleh bocah keparat INF, ternyata sudah kenyataan. Cihu bukankah kau sendiri juga meyakinkan ilmu silat keluarga kita? Kong Sun Ki naik pitam, serunya, aku masa boleh dibanding bocah keparat ini, aku kan sudah terhitung setengah keluarga kalian, dia ini barang apa? Gelagap amat gawat, lekas yang Ceng Hong melirik memberi kedipan kepada Hing Chiao, teriaknya. Hing Sute, kau, katakanah, kau dan aku. Mendelik mati Kong Sun Ki, bentaknya, apa, apakah kalian sudah menjadi suami istri? Hektometer, sungguh tidak tahu malu. Maksud Siang Ceng Hong hendak membelah Hing Chiao, tak nyana Hing Chiao seorang pemuda jujur, seorang laki sejati. Bukan saja tidak menerima usaha pertolongan Siang Ceng Hong, dia malah berkata keras kepada Kong Sun Ki. Jangan kau menilai orang dengan jiwa rendahmu sendiri, aku dan nona Siang suci bersih, sedikit pun tiada hubungan apa yang keluar batas. Kong Sun Ki menyeringai sini sambil meleruk kepada Siang Ceng Hong, Ceng Moai, coba lihat, ku kira jangan kau terlalu muluk. Meski kau ada hati orang terangan menolak kebaikanmu. Sudah tentu, kaget, dongkol, gelisah dan pedih pula hati Siang Ceng Hong, tapi melihat Kong Sun Ki hendak membunuh Hing Chiao betapapun hatinya tidak tega, lekas dia pegangi lengan Kong Sun Ki, teriaknya, Cihu, jangan. Tau-tau Kong Sun Ki mengipat tangan dan bergerak lincah, dia lepaskan pegangan Siang Ceng Hong, jengeknya dingin, ku pandang mukamu, jiwa bocah ini boleh kuampuni, tapi ilmu silat yang dia dapatkan dari keluarga Siang harus ku minta kembali hanya jalan inilah yang harus ku tempuh untuk menebus kebaikan cicimu. Minta kembali yang dia maksud adalah membuat cacat ilmu silat Hing Chiao. Siang Ceng Hong kontan berkawok, Hing Sute, lekas kau lari. Lekas lari. Hing Chiao tahu keadaan cukup gawat, bilang dia pukul hancur jendela terus lari keluar tapi baru saja kakinya menyentuh, tanah di luar pekarangan, Kong Sun Ki sudah membayangi di belakangnya. Untung selama merawat luka Hing Chiao, Siang Ceng Hong tidak menanggalkan pedang yang tergantung di pinggang Hing Chiao, begitu Kong Sun Ki mengejar tiba, Hing Chiao sudah melolos pedang, seret kontan ia menusuk ke belakang. Sip Hun Kiam Huat warisan keluarga Hing Chiao mengutamakan kelincahan dan berkelebat pergi datang, dulu karena luakangnya belum memadai, sulit diakembangkan ilmu pedangnya yang lihai ini, kini setelah meyakinkan Tai Yan Patsok, luakangnya maju berlipat ganda, sudah tentu permainan pedangnya bukan olah hebatnya. Kong Sun Ki rangkap kedua jarinya mengincar ia tu tai tui ia tepat di punggung Hing Chiao, maka tusukan balik Hing Chiao kebetulan memapas ujung jarinya, pedang Hing Chiao adalah senjata mestika, meski Kong Sun Ki tidak perlu takut, namun tak berani dia mengadu jari tangan dengan pedang, maka dari tutukan dia ganti menjentik kreng pedang mestika Hing Chiao dijentiknya mental balik. Seketika Hing Chiao rasakan telapak tangannya pedas kemeng, untung Sieng Cheng Hang sempat memburu tiba, terus menarik lengan baju Kong Sun Ki, teriaknya, Cihu, ampunilah dia, aku, aku suka menerima pesan Cici. Kong Sun Ki bergelak tawa, kesenangan, jadi, sejak kini kami terhitung suami istri sudah, maka tidak patut kau merintangi aku, suami istri harus sehaluan dan sejiwa, mana boleh hatimu berkiblat kepada orang luar. Kau bebaskan dia pergi, selanjutnya aku tidak akan menemui dia. Tujuan Kong Sun Ki adalah pelajaran lewekang tingkat tinggi keluarga Siang, kini Siang Cheng Hang sudah mau menikah dengan dirinya, tapi mengingat musliatnya ini cepat atau lambat bakal terbongkar juga bila Siang Cheng Hang bertemu dengan Hang Le Moli, maka segera dia dekat, katanya, aku tidak akan membunuhnya, tapi ilmu silat keluarga Siang harus kuminta balik, kenapa kau membelanya mati-matian? mulutnya bilang tidak mengambil jiwa Hing Chiao, bahwasannya telapak tangannya sudah bergerak membundar. Terus menepuk ke arah Hing Chiao dengan ilmu Hoa Hiat Tu, jadi Hing Chiao hendak dicelakainya secara diam, cuma tenaga yang diakerahkan cuma satu bagian saja, maka kadar racun Hoa Hiat Tu baru akan bekerja setelah tiga bulan kemudian. Bagi Hing Chiao sendiri sejak mula sudah menyesal karena kebacut meyakinkan Taian, Sebetulnya kebetulan kalau Kong Sun Ki hendak merampas balik ilmunya itu. Tapi setelah Kelana di Kang Ngong selama setahun ini, pengalamannya cukup tebal, diketahui pula bahwa Kong Sun Ki ada intrik dengan Giok Bin Yau Hau, maka dia yakin bahwa Kong Sun Ki pasti bukan orang baik, mana dia mau percaya akan obrolan orang? Maka dia bertekad tidak akan membiarkan pukulan Kong Sun Ki mendarat di atas tubuhnya. Dengan pedang mestikanya Hing Chiao mainkan sip hun kiam huat secepat dan serapat mungkin, namun mana dia kuat menandingi kepandayan Kong Sun Ki yang beberapa tingkat lebih tinggi, namun Kong Sun Ki harus bekerja hati karena dia hendak mengelabui Xiang Cheng Hong, maka pukulannya harus dilontarkan sedemikian rupa tidak sampai menunjukkan gejala yang mencurigakan di samping pertahanan Hing Chiao sendiri yang ketat, maka dia mampu bertahan sampai 36 jurus. Kalau tidak dalam 10 jurus saja jiwa Hing Chiao tentu sudah dirogut oleh kekejian Kong Sun Ki yang culas ini. Sekonyong terdengar pula kering sekali, pedang Hing Chiao terjentik pula oleh Kong Sun Ki, setelah melawan sekian lamanya tenaganya sudah habis, pedang terlepas dari cekalan tangannya mencelat terbang ke tengah udara. Baru saja telapak tangan Kong Sun Ki ditepukan pelan, sekonyong terasa samberan angin di belakangnya, senjata rahasia kecil semacam BW Hoa Chiam sedang melesat datang dari belakang, keruan mencelos hatinya, lekas dia menggeser kaki mengegos diri, namun telapak tangan kanan segera ganti. Menjentik pula, baju Hing Chiao terjentik bolong, meski tidak sampai mengenai kulit dagingnya, tak urung Hing Chiao tergentar mundur karena hiatonya, tersampuk kekuatan jentikan jari orang. Dengan langkah sempoyongan Hing Chiao akhirnya roboh terjengkang, tepat pada saat itu sesosok bayangan orang menubru keluar dari dalam hutan, bentaknya, jangan melukai Hing Chiao Ako yang datang ternyata bukan Hang Le Moli seperti yang dikhawatirkan Kong Sun Ki, tapi adalah pelayannya San 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 sudah mendapat ajaran Hang Le Moli, maka dia pun bisa menggunakan benang kebutan sebagai senjata rahasia, cuma luakannya saja yang masih terjauh-jauh. Lega juga hati Kong Sun Ki setelah melihat siapa pendatang ini, terhadap Hang Le Moli sebetulnya dia tidak perlu gentar, apalagi hanya pelayannya saja. Cukup mengebutkan lengan bajunya, dia bikin San San yang mengadang di depan Hing Chiao tergeliat dan kebutannya buyar. Hing Chiao jatuh dan San San muncul adalah kejadian dalam waktu yang sama, semula Siang Cheng Hang sudah berteriak khawatir serta memburu ke arah Hing Chiao, serta melihat jelas kehadiran San San, meski hatinya tergetar, namun langkahnya tidak berhenti. Kong Sun Ki sudah turun tangan keji kepada San San, serta melihat Siang Cheng Hang lari ke arah Hing Chiao, segera dia merubah haluan kebut San San disamputnya ke samping, sebat sekali dia berkelebat mengadang di depan Siang Cheng Hang, karena tidak bisa kendalikan diri Siang Cheng Hang menubruk ke dalam pelukan cihunya, Kong Sun Ki segera berbisik di pinggir telinganya, kekasih orang sudah menyusul datang, tak perlu kau membantunya apa kau tidak malu? Dalam pada itu San San sudah memapah Hing Chiao berdiri, saking kaget mukanya sampai pucat, tanyanya khawatir, Chiao ke, bagaimana kau? Hing Chiao hanya merasa HWI Tiong Hiap di tengah dadanya rada kesemutan sedikit dan sebentar saja lantas silang. Dia coba mengempos semangat badan terasa segar tidak menunjukkan gejala yang mencurigakan, maka legalah hatinya. Diluar taunya bahwa Kong Sun Ki sudah menanam bibit bencana bagi jiwanya, tiga bulan lagi baru tenaga jentikan jari Kong Sun Ki akan bekerja, dan saat itulah jiwanya bakal ajal. Kejut dan girang Hing Chiao bukan main, serunya, San Mo Ai, susah payah aku mencarimu. Aku tidak apa, kau tak usah khawatir, segera pedang mestika dijemputnya, dengan San San mereka berdiri jajar dekat sekali, siap melawan serangan Kong Sun Ki. Ternyata Kong Sun Ki tidak menyerang lebih lanjut, katanya gelap kepada Sieng Cheng Hong, Cheng Mo Ai, kau dengar tidak? Dia tidak terluka apa, niatku semula biarlah ku batalkan, Cheng Mo Ai, kau sudah puas belum? Dengan masih terbahak dia berpaling dan berkata kepada San San berdua, kalau mau segampang membalikan tangan aku merenggut jiwa kalian, ku lihat hubungan kalian begini intim, cinta sama cinta lagi, biarlah aku sempurnakan keinginan kalian. Lekas kalian enyah dari sini, ternyata tujuan Kong Sun Ki sudah terlaksana, tiga bulan kemudian Hing Chiao terang takkan bisa bertemu pula dengan Sieng Cheng Hong. Maka dengan pura menunjukkan kebesaran jiwa sendiri dia lepaskan Hing Chiao, care ini lebih berguna daripada memaksanya untuk memutus hubungan mereka. San San dan Hing Chiao mimpi pun tak mengira Kong Sun Ki bertindak begini baik hati, betapapun mereka tidak akan membuang kesempatan baik ini. Kata San San, baik, Chiao ke, mari kita pergi. Tak nyana Sieng Cheng Hong tiba membentak, Hing Sute, ku larang kau pergi sama budak sundel ini. Kau perempuan siluman ini mau apa? balas hardik San San sengit. Mendadak Hing Chiao menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. San San kaget, dia kira Hing Chiao tersambit senjata rahasia, namun dilihatnya Hing Chiao sedang menyembah tiga kali, serunya, Sieng Suci, terima kasih akan budi pertoyonganmu, meski badan Siao terhancur lebur kelak mesti akan kubalas, maaf hari ini aku tidak bisa menemani kau, kebaikan Suci selama ini akan selalu kuingat dalam sanubahriku. Menghadapi sembah hormat Hing Chiao, Sieng Cheng Hong tersipu sendiri, dari sini dia pun mendapat kenyataan bahwa Hing Chiao bertekan meninggalkan dirinya, namun dia masih harap bisa menahannya, bangun, aku ingin tanya sepatah kata kepadamu. Suci ada pesan apa? Kalau kau masih pandang aku sebagai sucimu, maka kau harus tunduk akan perintahku, kau sendiri pun sudah berjanji kepadaku, kenapa secepat ini sudah kau lupa? Aku sudah berjanji kepada Suci, tapi Nona San San adalah saudara angkatku lain jenis, apa halangannya aku berjalan sama dia, dan ini adalah urusan pribadi Xiao Te, maaf aku tidak bisa menerima pembatasan Suci ini. Kong Sun Ki segera membakar dari samping, nah, sudah kau dengar? Hati orang melulu berkiblat kepada budak itu. Hubunganmu masakah semesra mereka, mengandal apa kau hendak merintangi mereka? Merah hijau dan pucat berganti rona muka Siang Cheng Hong, dia menginsafi akan kebenaran kata Kong Sun Ki. Sesaat lamanya dia berdiri menjubelek, akhirnya mengulap tangan, baik, kalian pergilah. Tersipu Hing Xiao mengucapkan banyak terima kasih terus, seret tangan San San berlari pergi sungguh tak keruan perasaan Siang Cheng Hong mengawasi bayangan Hing Xiao yang berlari pergi menggandeng San San cicinya yang amat dicintainya kini sudah meninggal, laki yang dicintainya pun tinggal pergi menggandeng orang lain, apapula pernahnya menjadi manusia. Pengah Siang Cheng Hong tenggelam dalam kepedihan Kong Sun Ki sedang berbisik di sampingnya, Cheng Mo Ai, masih ada aku di dampingmu, mari kita pulang. Pulang Siang Cheng Hong berkata kaku, ya, pulang, sejak kini kau adalah istriku, Siang Kah Po sedang menunggu kedatangan majikan perempuan kita, ternyata Kong Sun Ki masih punya rencana lain, setelah dirinya melarikan diri dan keempat membantu tua Siang Kah Po tinggal pergi, yang ada ketinggalan anak buah Siang Kian Tian yang lama, sebagai putri majikan lamanya tentu Siang Cheng Hong masih kuasa mengendalikan mereka, dan disanalah nanti dirinya hendak mendirikan pangkalan dan memperbesar usahanya. Kepala Siang Cheng Hong pening seperti hampir meledak dalam waktu dekat belum sempat berpikir, tanyanya dengan hambar, Cihu, apa yang kau katakan? Ceng Mo Ai, kenapa kau masih panggil Cihu kepadaku? Bukankah sudah berjanji kepadaku berjanji apa? Berjanji mematuhi pesan cicimu, menjadi biniku, jadi aku ini adalah suamimu bukan Cihu lagi. Sesaat lamanya Siang Cheng Hong melenggong, tiba menjerit, Cihu, tidak, tidak. Memanggil Cihu lagi, tidak apa. Aku rada takut, aku tidak ingin kawin dengan kau, takut apa? Takut kau menganiaya aku. Mana bisa? Terhadap cicimu aku amat kasih sayang, elak terhadap kau aku akan lebih sayang, menjadi suami teladan yang baik, apapula yang belum melegakan hatimu. Siang Cheng Hong mundur selangkah menghindari elusan tangan Kong Sun Ki, katanya, Cihu, carilah orang lain saja. Lo, ingkar janji dan merubah haluan lagi. Kau tidak ingin membalas kematian cicimu. Akanku beritahu kepadamu apa yang ku tahu tentang pelajaran lo wekang dari keluarga siang kami, boleh kau berlatih sendiri. Mana bisa lebih sempurna bila kau mendampingi aku berlatih? Dan lagi cicimu mengharap kau memberi keturunan bagi kedua-kedua keluarga kita. Merah malu selebar muka siang Cheng Hong, katanya, Cihu, sementara jangan kau paksa aku, biarlah aku berpikir lebih dulu. Ya, betapa penting dan berbahayanya meyakinkan kedua ilmu beracun itu, jikalau kami tidak kerjasama dengan baik, mana bisa berhasil, jikalau kau menjadi istriku selalu dapat mendampingi dan menari percaya. petunjuk dan bimbingan, tidak menjadi soal bila aku gagal, cuma sakit hati cicimu menjadi tak terbalas untuk selamanya. Hati siang Cheng Hong sudah tergerak, dia merasa ucapan Seng Cihu memang masuk di akal, akan tetapi dia tetap merasa ragu, rasa takut masih membayangi sanubarinya terhadap Kong Sun Ki, di saat dia berpikir dan susah ambil keputusan, mendadak terdengar suara seorang perempuan mengejek dingin. Kong Sun Ki, sungguh kau tidak tahu malu, baru saja kau mencelakai jiwa tajinya, kini kau membujuk rayu adiknya lagi. Semula tawa dingin itu masih kedengaran jauh, namun sekejap saja orangnya tahu sudah berada di depan mata. Sudah tentu kejut Kong Sun Ki bukan kepalang, waktu dia angkat kepala dilihatnya sesosok bayangan orang berlari mendatangi secepat angin puyuh, punggungnya memanggul kebut, pinggangnya menyoreng pedang, siapa lagi kalau bukan Hang Lim Oli. Sedetik itu siang Cheng Hong pun kaget melengot, namun dendam seketika membara dalam sanubarinya, segera dia melolos pedang memapak maju, makinya, bagus, kau iblis perempuan yang keji ini, ciciku sudah kau bunuh, kau meluruk kemari hendak membunuhku sekalian? Meski bukan lawanmu aku hendak adu jiwa kepadamu, cihu, hayo maju. Gerakan Hang Lim Oli bagai kilat menyambar, mana dapat ditusuknya, sekali berkelit dan berkelebatau dia sudah mengadang di hadapan Kong Sun Ki, bentaknya, Kong Sun Ki, katakan siapa yang membunuh cicinya? Seperti orang menunggang harimau tak berani turun, terpaksa Kong Sun Ki mengeraskan kepala, katanya, Jing Ye Au, bebaskanlah adik Pek Hang, sudah cukup kau membunuh cicinya saja. Gusar dan pedih pula hati Hang Lim Oli, sungguh tak habis pikir olehnya bahwa kejahatan dan keculasan hati Kong Sun Ki ternyata memang tidak bisa diobati lagi. Saking gusarnya, setelah berkelit dari tusukan siang Cheng Hong, segera dia berkata, Cheng Mo Ai, kau ingin tahu siapakah pembunuh cicimu. Ketahuilah cicimu meninggal antaran perbuatan Kong Sun Ki yang setkongkol dengan Giok bin Ia Uhau. Jangan kau terlena oleh bujuk rayunya tadi, celaka dan kaset bila kau tertipu oleh cihumu. Kata Hang Lim Oli bagai bunyi beledek di siang hari bolong menyambar kepala siang Cheng Hong. Namun selamanya takkan pernah terpikir olehnya bahwa Seng Cihu bakal pembunuh cicinya atau istrinya sendiri. Dalam waktu dekat, mana bisa dia mau percaya akan ucapan Hang Lim Oli. Berubah air muka Kong Sun Ki, tiba timbul nafsunya membunuh, bentaknya beringas, Jiyik Ye Au, berani kau memfitnah akuut kontan dia menjotos, bau amis segera merangsang hidung, Hang Lim Oli sudah siaga, sambil mengayun kebut badannya mencelat tinggi, di tengah udara dia melolos pedang, dengan jurus Hang Hun Toan Hang pedangnya menabas ke tangan lawan, jengeknya, siapa yang memfitnah? Hektometer, kau hendak bunuh aku untuk menutup mulutku, berani pula menggunakan pukulan beracun menghadapi aku? Cheng Mo Ai, nih ku beri bukti kepadamu. Serangan pertama luput lekas sekali Kong Sun Ki sudah mendorong tampang kedua telapak tangannya, tangan kiri menggunakan hukut ciang, tangan kanan melontarkan Hoa Hia Tu, betapapun tinggi kepandayan Hang Lim Oli, ia jadi sibuk juga menghadapi kedua pukulan berbisa ini, dengan sendirinya bukti yang dikatakan tak mampu dikeluarkan. Katakan, bukti apa bentak siang Cheng Hong, segera dia pun putar pedang secepat kitiran merabu dengan sengit kepada Hang Lim Oli. Dengan menghadapi musuh dari dua jurusan Hang Lim Oli jadi kerepotan juga, meski kepandayan siang Cheng Hong masih jauh tingkatannya, namun di ahahnya. Mampu berkelit saja tanpa balas menyerang, sehingga perhatiannya tak bisa seluruhnya diatumplek untuk menghadapi Kong Sun Ki. Dengan mantap dan tabah Hang Lim Oli hadapi rangsakan kedua musuhnya mengandalkan kepandayan mendengar angin membedakan senjata, dikombinasikan dengan kelincahan gerak langkahnya, dengan mudah dia selalu meluputkan diri dari seragapan pedang siang Cheng Hong, dengan kebut melindungi badan, sementara pedang dibuat merangsak balik balas menyerang musuh, lama-kelamaan Kong Sun Ki berdua dapat menempatkan diri pada posisi yang lebih unggul, namun untuk menjebol pertahanan Hang Lim Oli yang ketat pun tidak mungkin. Karena terdesak terus Hang Lim Oli harus peras otak, akhirnya terpikir olehnya sebuah akal, memangnya lukang dia lebih tinggi dari seng suheng, meski terdesak dia masih dapat menghadapi dengan mantap tanpa mengenal lelah, namun dam diakerahkan hawa murni mendesak keringat keluar sehingga badannya gemerobios, napas pun sengal, pura-pura keripuhan dan terdesak semakin runyam. Kong Sun Ki kegirangan, serunya tertawa senang, liu sumo ai, jelek kita masih punya hubungan seperguruan soalnya kau yang mendesakku sampai begini, terpaksa aku harus bertindak keluar batas, jikalau kau berani bersumpah berat, selanjutnya cuci tangan tidak mencampuri urusanku, mengundurkan diri dari percaturan bulim, boleh aku mengampuni jiwamu. Soalnya Kong Sun Ki sendiri tidak yakin dapat membunuh Hong Lei Moli, kedua dia masih takut diketahui oleh ayahnya, ketiga meski hatinya culas dan sudah rusak, betapapun nuraninya belum bobrok seluruhnya, sejak kecil Hong Lei Moli dibesarkan bersama dirinya, pada suatu ketika pernah pula dia jatuh hati kepada sumo ai-nya yang satu ini, jikalau harus benar menamatkan jiwanya, betapapun hatinya tidak tega. Dengan adanya ketiga alasan ini, maka sengaja dia gunakan kera membujuk dan mengancam secara halus, dia tahu Hong Lei Moli paling menjunjung kesetiaan dan pasti menepati janji dan sumpahnya sendiri, kalau orang mau menerima usulnya, dirinya tidak perlu khawatir di dalam menjalankan rol kejahatannya, kera ini jauh lebih baik daripada membunuh sumo ai-nya. Di dalam rasa gusarnya Hong Lei Moli terhibur juga bahwa nurani seng suheng masih belum kabur seluruhnya, betapapun aku harus memberi kesempatan kepadanya untuk bertobat dan menyesali segala perbuatan jahatnya, maka dia berkata, Kong Sun Ki, jadi kau khawatir aku mencampuri urusanmu. Begitupun baik, biar aku mempertimbangkan sebentar. Sudah tentu Sieng Cheng Hang tidak tahu jalan pikiran Kong Sun Ki, keruan hatinya gugup dibuatnya, serunya, Cihu, jadikah sudah tidak niat menuntut balas sakit hati Cici? Memangnya ada rahasia keburukanmu apa yang tergenggam di tangannya? Kalau serangan Sieng Cheng Hang semakin gencar, sebaliknya Kong Sun Ki bergerak tidak sungguh lagi, karena dia harus memberi kesempatan Hong Lei Moli berpikir. Sekonya Cheng Hang Lei Moli tertawa, serunya, Ceng Mo Ai, kau tidak tahu, Memang ada rahasia keburukannya berada di dalam genggamanku di tengah gelak tawanya, tiba badannya melambung ke tengah udara, dengan tipu elang menyerang di tengah udara, badannya menukik pedang menusuk ke batok kepala Kong Sun Ki. Sinar pedangnya laksana pelangi, betapa hebat dan dasyat tusukan dari tengah udara ini, keruan bukan kepalang kaget Kong Sun Ki, lekas dia dorong kedua tangan, namun kebut Hang Lei Moli pun ikut menyapu turun dengan salah. Satu jurus Tian Lo Hu Tim Hoatnya yang paling ampuh bernama Lui Tian Kau Hong, kilat dan beledek menyamber bersama, kebut memangnya benang empuk yang lunak, namun di bawah landasan luwekangnya yang ampuh, mengeperuk dari atas lagi sehingga perbawanya hebat sekali. Laksana guntur menggelegar dibarengi dengan jurus pedang di tangan kanannya, di mana pedang berkelebat sungguh laksana beledek dan kilat menyamber sungguhan. Penaga dorongan kedua tangan Kong Sun Ki dipatahkan oleh sambaran kebut Hang Lei Moli di tengah jalan, dalam waktu yang sekejap itu, Kong Sun Ki rasakan batok kepalanya dingin silir, tahu Hang Lei Moli sudah lolos dari lingkupan kekuatan pukulannya, dan meluncur turun tiga tombak ke sebelah sana. Selakanya di mana sinar pedang orang menyamber, rambut kepala Kong Sun Ki terpapas rontok berhamburan baru sekarang Kong Sun Ki insaf, barusan sumuainya belum lagi mengerahkan setaker tenaganya, jadi keadaannya tadi hanya pancingan belaka, umpama dirinya benar menyerang sepenuh tenaga, belum tentu dapat mengalahkan sumuainya, apalagi sedikit lina, untung kalau hanya rambutnya saja yang tertabas sehingga kepala botak. Begitu Hang Lei Moli tancap kaki di bumi, segera dia merogohkan tong mengeluarkan sebatang sempritan warna hitam katanya, Ceng Moai, sebelum ajal cicimu berpesan kepadaku supaya aku menjaga dan melindungi kau, karena diakwatir kau tertipu oleh cihumu. Siang Ceng Hang tertawa dingin, katanya, Masakah ciciku begitu intim terhadapmu? Aku tidak percaya. Tidak percaya coba kau dengar sempritan ini meniup sempritan itu dengan nyaring, tiga kali panjang dua kali pendek, beruntun tiga kali, seketika Siang Ceng Hang menjublek mendengar bunyi sempritan yang terahasia ini. Kong Sun Ki melengah heran, bentaknya, Jing Ye Au, kau petingkah apa? Dari mana kau dapatkan sempritan mainan anak itu, terhitung bukti apa itu? Ceng Mo Ai, terang dia ini pembunuh cicimu, tujuannya hendak mengadu domba hubungan kita, jangan kau percaya obrohannya setelah rambutnya terpapas rentoknya Li Kong Sun Ki sudah pecah maka dia tidak berani melabrak maju lagi. Gejolak perasaan Siang Ceng Hang, lama juga perang batin dalam benaknya baru diatasinya, kini hatinya mulai tenang, pikirnya dengan seksama, kalau Hang Le Moli merebut sempritan ini dari tangan Cici, dari mana dia tahu kero membunyikan sempritan yang terahasia itu? Meski diancam Cici tidak akan memberitahu rahasia ini. Mau tidak mau goyah hatinya, kepercayaan timbul terhadap Hang Ia Ye Mo L L, namun rasa curiga kembali timbul dalam benaknya, Siang Kahpo merupakan warisan ayah, umpama Cici meninggal, toh masih ada aku, masakah begitu gampang dia menyerahkan Siang Kahpo kepada orang luar? Maklumlah sempritan ini merupakan kekuasaan tertinggi di Siang Kahpo, dengan memegang sempritan ini orang dapat memberi perintah apa saja kepada seluruh penghuni Siang Kahpo sedang Hang Le Moli sendiri tidak tahu akan seluk-beluk ini. Percaya dan curiga, membuat hati Siang Ceng Hang hambar dan mendolu, sulit juga dia memastikan siapa sebenarnya pembunuh Cicinya, yang terang Cicinya memang memberikan sempritan itu kepada Hang Le Moli. Maka setelah pikiran Siang Ceng Hang tenang dan otak menjadi dingin, lama-kelamaan kepercayaannya kepada Hang Le Moli lebih tebal, tak terasa dengan pandangan curiga dia melirik ke arah Kong Sun Ki. Betapa cerdik Kong Sun Ki, melihat mimik Siang Ceng Hang serta sorot matanya yang curiga, lantas ga menyadari bahwa semperitan ini memang ada latar belakangnya yang belum diketahuinya, pula terasa pula olehnya, sorot metus Siang Ceng Hang sudah curiga kepadanya, selanjutnya tidak mudah lagi dirinya untuk menipunya. Hang Le Moli segera menuding dengan kebutnya, kira bagaimana kau bunuh istrimu. Kau sendiri mengakui dosamu, atau aku yang wakili kau membeber perbuatanmu yang terkutuk itu? Insaf bahwa Siang Ceng Hang tidak akan membela dirinya, kalau urusan berlarut, duduk perkaranya sudah jelas lagi, celaka kalau Siang Ceng Hang bergabung dengan Hang Le Moli melambrak dirinya, demi keselamatan jiwa sendiri, lari adalah jalan yang paling baik, segera dia mencibir bibir, katanya, Ceng Mo Ai, jikalau kau termakan oleh obrolan musuh besarmu, ya, terserah kepadamu sendiri setelah melontarkan katanya, segera dia putar tubuh terus lari lintang pukang. Hang Le Moli memang tidak berniat menamatkan jiwa suhengnya, dan lagi dia masih punya urusan lain yang lebih penting perlu mencari tahu kepada Siang Ceng Hang, maka dia tidak mengudak Kong Sun Ki. Pelan Hang Le Moli putar badan, katanya tersenyum, Ceng Mui, kau percaya kepadaku? Mendeluh hambar hati Siang Ung Hong, mulutnya mengigau, sempritan ini, sempritan ini, apa yang dikatakan cici kepadamu? Hang Le Moli melengah heran, kenapa orang tidak tanya kera kematian cicinya, malah menanyakan sempritan ini lebih dulu, sahutnya, Oh, ya, sempritan ini adalah barang peninggalan cicimu, silakan kau ambil kembali. Masih banyak persoalan yang perlu ku bicarakan dengan kau. Siang Ceng Hang tertegun, tanyanya, kau kembalikan sempritan ini kepadaku? Barang peninggalan leluhurmu, buat apa harus ku miliki? Apakah Siang Ceng Hang bisa melepaskan diri dari incaran Kong Sun Ki yang naksir padanya? Kenapa Bun Yat Hun sampai bentrok dengan Hang Le Moli? Siapa pula tokoh Sat Si Sem Hiong itu? Apakah Hang Le Moli dapat mengalahkan mereka?